Perkeculakan yang menimpa bus rombongan siswa sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Salah satunya orang tua, Ferdika Putra Baruna, bocah 9 tahun yang tewas. Ayah bundanya menangis istris mendapati anak mereka tidak bernyawa. Tangisan perih pecah dari kediaman farel Ferdika Putra Baruna di perumahan candi lokasi luar Jawa Timur. Keluarga ini terpukul menerima kabar farel siswa kelas 4 SD Negeri Ngantel Sari tewas dalam kecelakaan bus di Pasuruan, Jawa Timur. Bunda farel bahkan pingsan, tidak kuat menahan kepedihan, menyaksikan mobil jenazah, membawa Putra Busunya yang sudah tidak bernyawa. Tewa farel melayang dalam perjalanan musata yang diselenggarakan sekolah. Keluarga menyesalkan orang tua tidak diizinkan mendampingi anak mereka dalam kegiatan ini. Makanya saya terus terang saja, saya ikhlas, memang tidak apa-apa. Cuma kalau bisa, anak-anak kita seperti kelas 4 atau itu, kalau memang ada acara itu sebaiknya didampingi orang tua kalau memang diperkumpulkan. Saat akan mengantarkan putranya ke peristirahatan terakhir, Bunda Korban kembali pingsan. Dia teringat anaknya yang baru berusia 9 tahun itu meminta di Kitan saat libur sekolah. Namun kini keinginan farel tidak pernah terlaksana. Petaka itu datang Sabtu sore saat bus Yung membawa rombongan wisata siswa sekolah dasar terbalik di Jalan Raya Desa Ngembal Pasuruan, Jawa Timur. Bus yang mengangkut 54 siswa dan 6 guru SDN Ampel Sarica di Sidoarjo ini dalam perjalanan pulang usai Alkbon di sekitar Gunung Domo. Akibat kecelakaan ini 4 siswa tewas, sedikitnya 9 siswa lain menderita luka berat dan dibawa ke rumah sakit. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.